Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan dari segi yang banyak halal barokah melipah ruah dan sakit ziarah mekah wal madihina Amin ya Rabbul Alamin Kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari ceramahnya Fatib Jindad Yang tentang adu domba yang saat ini lagi marak Bismillahirrahmanirrahim, kita putar videonya Sejak kapan nih adu domba jadi budayanya orang Indonesia? Sejak kapan adu domba menanamkan kebencian itu menjadi budayanya orang Islam? Ini bukan agama Dan ini bukan menyambung lidahnya Nabi Muhammad Ilmu warisannya Rasulullah, adu domba warisannya iblis Bukan warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Caci maki warisannya iblis Kemaksiatan mak warisannya iblis Bukan warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya Cerdaslah kita Kita diberikan akal sehat Kita tahu Caci maki Nabi kayak begini Nabi kayak begini Nabi sama sekali tidak seperti itu Tidak ada cacian, tidak ada makian Cacian makian adalah mungkar, adalah kejahatan Walaupun diucapkan oleh orang yang mengatasnamakan Islam Wah, yang mengucap ngaku wali Yang mengucap ngaku cucu Nabi Yang mengucap ngaku ulama Yang mengucap ngaku Walaupun pelakunya mereka Cacian adalah menyambung lidahnya iblis Bukan lidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana guys Menurut Anda semua Setuju Mahara aduh domba Mahara caci maki Kita semua Tahu tentang Medsos yang begitu kejam Silahkan Berkomentar di kolom komentar video Video ini Dengan santun menyet juga Walafu Wallahualmuwafiq Ila aku amitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallu ala nabi Muhammad Allahumma sunni alih